Apalagi pemimpin, wajib punya sifat sidik Jadi kalau ada pemimpin tidak punya sidik, dia gak berhak jadi pemimpin, gak boleh Haram kita memilih orang, pembohong, pendusta, tidak jujur menjadi pemimpin kita Haram, kalau kita tahu bu, ya Ibu-ibu yang saya cintai, hadis ini merupakan hadis yang terakhir dari bab tentang As-Sidib Itu bab tentang kejujuran Jadi selama ini kita sudah baca beberapa hadis terkait kejujuran Nah kali ini hadis yang ke-6, yaitu hadis yang terakhir dalam bab ini Tapi kalau dalam urutan kitab, dia hadis ke-64 Kalau dalam urutan pasal, dia hadis yang ke-6 Mari kita lihat di sini Hadis ini bersumber dari seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam Yaitu Abu Khalid Hakim Ibn Hizam Jadi kunyahnya Abu Khalid, namanya Hakim Ayahnya bernama Hizam Nah sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini untuk kita semua Radiyallahu anhu Dimana beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam aqal Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pernah bersabda Apa kata Nabi alaihi wassalam? Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beliau mengatakan al-bayya'ani bilkhiyar Al-bayya'ani bilkhiyar Artinya penjual dan pembeli Yang melakukan transaksi jual beli Ada pihak penjual, ada pihak pembeli Bilkhiyar Mereka berdua punya hak pilih Nah jadi Mereka punya hak pilih Apakah transaksinya dibatalkan atau diranjutkan Selama apa? Malam yatafarraka Selama mereka belum berpisah di majlis Nah bu Eh bu Jadi kalau kita datang ke satu toko Kita sebagai pembeli Yang punya toko sebagai penjual Selama ada di toko kita belum berpisah Baik si penjual maupun si pembeli Punya hak Apakah jual belinya akadnya dilanjutkan Atau dibatalkan Nah contoh ibu udah beli nih Nih baju ini beli berapa? Harganya 50 ribu Ibu udah mau beli nih udah bayar Beli ambil barangnya Tapi belum bersih-pisah Masih ada di toko Kemudian tiba-tiba ibu berobak Wah gak jadi dah Beli Karena apa? Ternyata saya masih punya keperluan lain Itu masih boleh dibatalkan Mau penjualnya kek? Mau pembelinya kek? Boleh membatalkan Sarat Belum berpisah dari tempat transaksi jual Beli Kalau udah pulang gak boleh bu 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 Kalau udah pulang Gak boleh Kalau udah pulang ah dibatalkan aja Gak boleh Tapi kalau masih di tempat itu Walaupun barangnya gak ada cacat Gak ada Barangnya bagus Cuman kita berubah pikiran Malam ya tafarraka Selama belum berpisah majlis Boleh Si penjual punya hak khiar Punya hak pilih Si pembeli juga punya hak pilih Sampai disini kira-kira jelas tidak? Makanya disini dikatakan Fa'in sodaka wa bayana burika lahuma Fi bayi hima Selama penjualnya jujur Pembelinya juga jujur Jual beli transaksinya juga jelas Gak ada yang ditutup-tutupin Maka pembeli dan penjual tadi Burika lahuma Diberkahi oleh Allah Dalam transaksi jual belinya Alhamdulillah Nah ternyata bu Kalau kita jual beli Jujur Jelas Nah itu yang penjualnya dapat berkah Yang pembeli juga dapat berkah Nah jadi jual beli dalam Islam itu indah Sampai jual beli aja Kita dapat pahla juga Dapat berkah juga Dapat limpahan rahmat juga Selama transaksi jual belinya jujur Kira-kira jelas gak bu? Jelas bu ya? Ya Nah kemudian Disini disebutkan Wa in katama wa kazaba Dan sebaliknya Kalau penjual dan pembeli tadi Atau salah satunya Dia menyembunyikan Barangnya ini ada cacat Dia sembunyikan Barangnya ini ada jeleknya Dia tutup-tutupin Nah itu namanya katama Dia sembunyikan Wa kazaba Dan dia bohong Ngomongnya ke ibu Gak luntur nih bu Nah ternyata sampai rumah Luntur Nah itu namanya ada kebohongan Kebohongan Ya kalau itu terjadi Apa kata Nabi Muhikat Barakat Barakatubai Ikhima Maka dia punya Keberkahan Lenyap sirna Dikabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah makanya Dalam jual beli itu Penjual Mesti jujur Pembeli juga Mesti Jujur Kalau ada yang bilang Emang ada pembeli yang jujur Ada Belinya meduat palsu Nah itu pembeli Gak jujur Betul bu? Jadi penjualnya Jujur Kalau barangnya luntur Bilang luntur Bilang aja bu Ini barang Kalau dicuci sekali luntur Makanya murah bu 50 ribu Kalau ibu yang gak mau luntur Yang itu tuh 300 ribu gak luntur tuh bu Jujur Jujur Kalau jual tuh jujur Nah kalau barangnya Ada cacat dikit bu Ini baju bagus Cuman kancingnya udah copot Ato' nih Nah jujur Kita sampai Gak boleh gak jujur Sebab Kalau nanti Penjualnya Tidak jujur Walaupun barang Sudah dibawa ke rumah Begitu dibuka Di rumah Ada cacat Maka si pembeli Punya hak pilih Mau pulangin Atau lanjut Kalau si pembeli Gak redok Boleh dia pulangin Dia batalkan Jual belinya Atau dia tuker Dengan barang yang Yang bagus Yang gak rusak Atau Kalau dia rela Wah capek lah Jalan kesana Udah lah Suman kacat dikit ini Gak apa-apa Gak kelihatan Nah kalau dia rela Gak ada masalah Tapi si penjual itu Sebetulnya tetap dosa Tetap salah Karena dia menutupi Daripada Jelek Barang yang Dijual Kira-kira jelas gak bu Nah Jadi yang ingin diceritakan Oleh hadis Dalam bab ini Bukan soal jual belinya Karena bab ini kan Tentang menceritakan Soal apa Kejujuran Jadi umat islam itu Memang diajarkan Harus Jujur Jujur dalam berkata Jujur dalam bersikap Jujur dalam berbuat Jujur dalam berniaga Jujur dalam berdagang Karena kalau kita tidak jujur Ada efek sampingan hukumnya Jadi kalau dalam perdagangan Bukan hanya sekedar dosa Tapi jual belinya itu Bisa dibatalkan Oleh pihak yang merasa Dirugi Dirugikan Kira-kira jelas bu Nah berarti saya mau tanya Untuk kesekian kalinya Kalau gitu dalam islam itu Masalah kejujuran penting tidak Perlu tidak Jadi salah satu ciri orang yang beriman Adalah Jujur Jadi jangan ngaku beriman Kalau tidak Jujur Kita mesti jujur dalam hal apapun Jadi jangan dianggap tuh Ah ini bohong Suma soal sepilih Ini soal biasa Enggak Justru yang namanya Jujur itu Wajib Harus Nah jadi syarat Bahkan kita Tahu Sifat wajib bagi seorang rosul Di antaranya apa Jujur Sidik Nah makanya Pemimpin Apalagi pemimpin Wajib punya sifat Sidik Jadi kalau ada pemimpin Tidak punya sidik Dia gak berhak jadi pemimpin Gak boleh Haram Kita memilih orang Pembohong Pendusta Tidak jujur Menjadi pemimpin kita Haram Kalau kita tahu Bu Ya Nah kalau gak tahu Berarti ibu dibohongin Selama ini ibu lihat Jujur Bagus Ya ibu pilih Ibu gak dosa Nah kenapa gak dosa Karena yang ibu tahu Orang bak Nah kalau kemudian Di kemudian hari terbukti Yang ibu pilih Ternyata tidak jujur Ya berarti Yang gak jujur Yang salah Berarti selama ini Dia menutupi Ketidak jujurannya Dia bohongi masyarakat Sehingga masyarakat Menjadikan dia Sebagai pemimpin Apalagi ulama Ulama lebih berbahaya lagi Kalau tidak jujur Lebih berbahaya Dari umaro Ulama Kalau bohong Lebih berbahaya Dari umaro Kenapa Kalau umaro Cuman ngurus Orusan dunia Dia bohong Tapi kalau ulama Dia ngurus Urusan Akherat Dia bohong Yang halal Dia bilang haram Yang haram Dia bilang halal Rusak agama Nah jadi bohongnya Ulama lebih berat Dibandingkan dengan Bohongnya umaro Sudara Jadi jangan juga Kita hanya mengkritisi Umaro Sementara Ulama yang ngebohong Kita biarkan Gak boleh Ulama lebih berat lagi Makanya syarat Menjadi ulama Yang menjadi panutan Harus sidik Dia harus Jujur Nah ini Yang perlu kita ketahui Inilah Hadis Yang kita baca Untuk hari ini Tentang kejujuran Sekali lagi Bahwa kejujuran Itu penting Perlu Dan harus Dimiliki oleh Setiap muslim Makanya kita Himbau Ibu-ibu Yuk kita hiasi Diri kita Belajarlah Diri kita Untuk hidup Secara Jujur Jangan bohong Ok